hai 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 lagi makan si Ujang itu lagi tetehkan teman-teman Hai ya kita tahu saya manuknya menurutnya karygebis Iya tak juga ketekar muntang jembagi itu mau itu mau kemana itu buku manyah ujangin bocet ujang ke 20-20 Oh temen-temen ada ular tuh kita lagi makan guys selamat menikmati hehehe hei kenapa ya ya eh temen-temen tuh si Ujang itu lagi tetepkan temen-temen beginilah temen-temen kalau di suatu perkampungan ya jadi anak-anaknya masih masih bermain tuh sama lagi makan aja guys ini lagi pada makan sama jengkol hai 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 angkulanya salah satu lagi nah entes mama nah nah temen-temen karena kita eh mau mubur petualang ya jadi sambil makan dulu temen-temen tuh barusan anak-anak udah pada makan sekarang eh bagian saya teman-teman Oh sama-sama goreng jengkol temen-temen dan ini beras merah tuh mantap sekali Bismillahirrahmanirrahim Allah mabarakat ini ada benar amin pohon ini uang guys ini bukan uang guys ini uang tuh kalau anak-anak di cuatu itu perdesaan masih kayak gini kuangnya banyak main eh jajan-jajanan tuh uang-uang ambil makan saya temen-temen 500 50 50 75 serat 75 ya dada itu mau itu mau kemana itu mau kemana aku yang 20-20 unggul yuk betul oke kita sim ini pengusulan ya guys karena nanti mengadai yang ada kesulan ini udah mau kemana ya mam dah eh hai di lu mm 20-20 unggul mana 20 sama ini 20 pecai Nah alhamdulillah temen-temen Karena barusan udah makan ya Udah kenyang Jadi mungkin kita langsung menyisir area sini Perkebunan sini teman-teman Kita berpetualang sama si bocil-bocil Siap anak-anak? Siap Seperti apa keseruan kali ini Terus ikuti petualangan kita Nah teman-teman Di sini banyak sekali tuh Belalang Ada ular Mana? Mana? Oh teman-teman Ada ular tuh Nah teman-teman Ini merupakan Ular koros teman-teman Atau patias koros ya Ternyata Untuk jenis ular ini Tidak berbahaya teman-teman Ular koros ya Jadi untuk Jenis warnanya Kayak gini Atau patias 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 Terima kasih telah menonton! Kita coba ya, ini merupakan ular pithias koros atau ular koros, jadi dia ini memiliki gigi agripa yang kecil-kecil, jadi untuk ular satu ini tidak bahaya ya, tapi tetap kalau... Kalau gigi tetap aja teman-teman, karena dia punya gigi agripa yang kecil-kecil tuh, jadi kayak gregaji lah. Jadi untuk jenis warnanya kayak gini tuh, kuning bawahnya. Kalau disini sering disebutnya ular linghas, ini ular koros ya. Dan untuk jenis ular ini sangat bermanfaat bagi petani teman-teman. Karena dia ini membantu buat para petani karena ular ini memburunya tikus teman-teman. Kita provokasi. Tuh, tetap ya. Dia itu melakukan serangan. Tuh, tetap ya. Tuh, tetap ya. Tuh, adik. Tuh, adik. Tahu di koros kan nih. Tuh, tetap ya. Tuh, tetap ya. Jadi cenderung diam teman-teman. Gini aja tuh. Tuh, jadi cenderung diam. Tuh, masalah, masalah. Tuh. Tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Oke, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Dan menjadi sebuah edukasi teman-teman. Dan untuk jenis ular koros ini ternyata tidak berbahaya teman-teman. Dan tidak berbisa. Justru lebih cenderung ini sangat-sangat membantu bagi para petani teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk konten kali ini. Dan jangan lupa di-like dan di-subscribe channel saya. Dan nantikan petualangan kita selanjutnya. Ayo, orang lepas ini. Tuju, tuju. Tangan lupa di-like dan di-subscribe. Lalu di-share. Mantap!